Sampai manapun ini akan saya lawan, bahkan sampai ke Polres Jaksel. Jika urus asuransi, ditolak oleh pihak asuransi. Kemudian saya bertanya kenapa ditolak. Karena setahu saya asuransinya David ini bisa meng-cover semua. Kemudian disitu saya lihat ini yang bikin ditolak oleh admin rumah sakit. Ada klausul yang melanggar. Saudara tanya kepada admin. Ini yang ditolak itu maksudnya apa? Alasannya apa? Ini yang ditolak itu diberikan ada satu berkas kepada saudara? Iya, ada. Saudara baca? Baca. Apa yang tertulis disitu? Ditolak karena yang memulai perkelahian adalah David. Terus apa sikap saudara? Saya tanya siapa yang nulis? Siapa yang nulis ini? Bukan dari kita Pak. Iya, siapa? Dari Polsek Pak. Saya tanya siapa orangnya tahu enggak? Enggak Pak. Tapi kalau kronologi seperti ini memang dari kepolisian. Akhirnya kita urus itu dibantu sama Melisa waktu itu. Melisa itu siapa? Melisa Anggrey ini lawyernya David. Yang sekarang lawyernya David. Kebetulan waktu itu dia juga di sana. Kemudian dari biak rumah sakit baru bisa approve asuransi. Akhirnya bisa, virus bisa. Akhirnya tercover ya. Tercover itu sampai sekarang? Tercover? Terpasuk biaya perang? Tercover semua kecuali stem cell. Apa? Stem cell. Stem cell. Apa itu stem cell? Jadi ada satu pengobatan yang dilakukan menyuntikkan cell bunca supaya membantu proses regenerasi dari syaraf-syaraf yang putus. Termasuk juga perawatan di rumah ini juga masih tercover? Perawatan di rumah ini di cover setengah. Di cover setengah ya. Ada kelayanan lagi yang di? Ada di Polsek Pesanggerahan. Polsek Pesanggerahan? Pesanggerahan. Di Polsek Pesanggerahan? Di Polsek Pesanggerahan. Tapi kan saudara tidak datang ke Polsek. Saya dapat informasi sangat valid dari saudara saya yang melapor. Saudara-saudara yang melapor itu siapa namanya? Rustam Hatala. Yang Hatala yang sedang ibadah haji. Ibadah haji. Apa yang disampaikan? Ini mobilnya pelaku. Foto. Di foto ini mobil pelaku. Mobil pelaku. Di foto dengan background Polsek Pesanggerahan. Yang Robicon itu? Ya. Robicon. Mobil pelaku ini. Plat namanya B120DEM. Itu siang. Sekitar jam 2 siang. Sekitar jam 2 siang. Tanggal 21 dari kedua. Kemudian mobil itu hilang ya? Kemudian mobil itu tidak ada di tempat. Maksudnya tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat. Terus ditanyakan. Kemudian Rustam cerita. Saya tanya ke polisi disini. Katanya mobilnya baru dipakai untuk menjemput saksi. Saya marah. Apakah Polsek ini demikian miskinnya? Jemput saksi pakai mobil yang dipakai oleh pelaku. Anehnya apa? Pas balik plat nomernya berubah. Pas kembali plat nomernya berubah. Berubah nomernya. Nomernya berubah. Saya tidak hafal. Tapi yang belakang nomernya hurufnya P, B, P. Yang belakang berubah ya. Berubah. Anehnya berubah. Siapa yang membawa? Yang membawa Agnes. Oh anak Agnes. 15 tahun bisa nyetir. Obrolan ini ya? Iya. Obrolan di mana? Obrolan di Polsek. Di Polsek. Obrolan ini saudara juga dapat info dari saksi. Dari saksi ini. Maksudnya saksi ini siapa? Pak Rudi. Pak Rudi. Sama Bu Natalia. Sama siapa tadi saudara? Apa yang disampaikan? Tenang aja. Kalian itu enggak akan kena. Kalian itu yang ngomong nih si Dendy nih. Kalian itu enggak akan kena si Agnes sama si Sher. Nanti diurusin sama Papa. Aku aja paling cuma 2 tahun, 8 bulan. Dari situ saya langsung beranggapan bahwa ini ada yang enggak beres. Anak saya ini korban. Sebenarnya saudara tadi mendapat informasi dari Pak Rudi, dari Natalia itu lewat telepon. Ketemu langsung setelah mereka intens jenguk ya. Ke rumah sakit. Saya enggak ingin sampaikan ya Pak. Terus tadi saudara, tanggapan saudara tadi kan apa? Saya menganggap ini ada yang menginginkan logika kita sebagai orang waras. Dari rangkaian tadi saya cuma ingin bilang bahwa sampai manapun ini akan saya lawan. Bahkan sampai ke Polres Jaksel yang ke Polresnya sampai klarifikasi 2 kali press conference tentang pemukulan. Yang awalnya hanya 2 kali kalau saya enggak salah dengar. Kemudian direvisi. Karena ada video yang viral. Seperti yang saya sampaikan tadi yang paling utama adalah dalam sidang ini mohon nanti didalami ancaman-ancaman nebak itu. Karena menurut saya itu sudah sangat keterlaluan. Kalau kita lihat di bandara kita bercanda bom aja dia bisa dipidana. Di bandara ngomong itu ini ada ngomong nebak-nebak itu apakah memang dia menguasai hal tersebut atau seperti apa mohon di baik. Saya Radisaputra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.